Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Zaman dimana semua orang punya kesibukan Dalam keluarga, suami sibuk, orang tua sibuk, anak sibuk Semuanya sibuk Kesibukan itu bahkan dibawa pulang ke rumah Karena memang ya mengasihkan ya Kita sekarang ini zaman dimana ada alat-alat yang begitu asik ya Jajet, smartphone, tablet Ini gak ada di 30-40 tahun yang lalu Nah ini membuat norma keluarga itu berubah Anak-anak yang sibuk dengan dirinya sendiri Kadang orang tua jengkel gak bisa memahami Atau kalau emang orang tua dan anak Dua-duanya lahir di zaman digital ini Dua-duanya sibuk Sehingga tidak ada interaksi Ketika waktu berjalan cukup lama Maka sebenarnya interaksi dengan media, lingkungan, jajet, tablet Mengubah paradigma, mengubah perilaku, mengubah kepribadian Orang yang tinggal satu rumah Tanpa interaksi, komunikasi yang intim selama bertahun-tahun Tiba-tiba sampai pada kondisi dimana Satu dengan yang lainnya seperti orang asing Gak bisa memahami, gak bisa mengerti Lalu keluarga menjadi kacau Nah bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang bahagia, erat, akrab, lekat Di zaman modern ini Simaklah tips untuk menjadi bijaksana di dalam keluarga di akhir zaman ini Bagaimana kita bisa hidup di dunia yang hedonis atau materialistis atau sibuk modern Jaman IT akhir zaman ini Nah saya ambil inspirasinya dari bukunya Gary Enjoy Learn Book Yang menulis buku How to Show Love to Your Child Intinya adalah bagaimana menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak Namun diberikan pencerahan atau diberikan peringatan terlebih dahulu Bahwa kita ini bisa kaya, berhasil, sukses, terkenal Tapi gitu ya Kalau istrinya digondol orang, anak-anaknya memberontak Anaknya narkoba, kawin sama beda suku, beda agama, beda Waduh pokoknya hamil sebelum nikah Nah ini kan artinya kita kehilangan keluarga Karena itu perlu memberikan waktu bagi keluarga Karena memberikan waktu, memberikan prioritas Berarti kita mencintai mereka Ya anak-anak nakal, anak-anak bermasalah dalam program konseling kami Sering mereka berkata Saya ini gak ada perhatian dari orang tua Saya hanya butuh kasih sayang dari orang tua saya Wah orang tua saya itu gak pernah ada waktu untuk saya Nah apa artinya pelafon kasih sayang yang kurang Kebutuhan pokoknya akan kasih sayang, akan sentuhan, akan sapaan, akan pujian Akan perlukan, akan perhatian Ya ini intinya kebutuhan kasih, kebutuhan utamanya belum terpenuhi Ya artinya apalagi itu? Nah artinya orang tuanya gak ada waktu Buat anak-anaknya Karena itu waktu untuk keluarga Inilah saatnya memberikan prioritas komitmen waktu kepada keluarga Karena melalui waktu yang disediakan Kita bisa mengadakan acara keluarga Membangun kebersamaan, membangun keintiman Membangun komunikasi Dan itu butuh waktu Karena itu sediakan waktu bagi keluarga Karena tanpa keluarga yang kuat Tanpa diiringi oleh keluarga yang bahagia Maka kesuksesan berhasil kaya Maknanya menjadi berkurang Bangun keluarga anda dengan memberikan waktu bagi keluarga Hakikat dari keluarga adalah relasi atau hubungannya Kalau gak ada hubungan ya bukan keluarga Kayaknya lost man Beberapa pribadi tinggal bersama Nah kalau kita tidak punya hubungan yang kuat dengan anak-anak Sementara mereka punya hubungan yang kuat dengan media Dengan dunia ini Wah tiba-tiba nanti bisa-bisa jadi homo, lesbi Loh saya gak nakut-nakutin Tapi banyak anak-anak orang hebat Orang-orang tokoh agama, tokoh masyarakat Tiba-tiba sudah masuk dalam dunia seperti itu Sebagai pelaku gitu ya Kalau anak-anak kita bercerita Bagaimana temannya punya pendapat Wow pandangan mereka soal LGBT Soal New East Movement Soal Liberal Soal Humanisme Sudah terlalu jauh daripada Yang dalam koridor kebenaran Karena itu Sediakan waktu bersama dengan anak Salah satunya juga untuk Bisa berbincang-bincang dari hati ke hati Kita bisa monitor Paham-paham mereka Dan karena itulah sebenarnya kehidupan mereka Sehingga kita masih bisa meneruskan Mewahriskan nilai-nilai keluarga Dan nilai-nilai kebenaran Pada generasi selanjutnya Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura Salam dasyat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.